Jadi, status Pak BW sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pak BW sudah diperiksa sampai sore tadi, seperti yang menjelaskan, Pak BW dinilai tidak kooperatif di dalam memberikan keperangan. Dan direncanakan memang Pak BW untuk dilanjutkan dengan penahanan. Kami sebagai pimpinan KPK menjamin bahwa Pak BW jika diperlukan lagi keterangan berikut, kami jamin mereka akan kooperatif. Hingga Pak Wakapoli menyetujui hal yang kemudian dihadapan Ketua Tinggi Penyidik. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakapoli yang sudah mengetahui gantinya. Terima kasih.